Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Putra Indonesia Kerasakti ini adalah video penyelenggara orkes atau dangdut sebuah acara lah intinya Di sebuah kota Ini memberikan larangan untuk memakai atribut atau seragam organisasi atau perguruan Tapi salahnya ini dia pakai lambang seragam IKS di silang lor Buat dulur-dulur yang belum tahu Monggo dulur-dulur simak dulu video ini Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Butra Indonesia Kerasakti ini pun sudah bertanya Butra Indonesia Kerasakti ini pun sudah bertanya Sampai jumpa sampai jumpa Hai ya Hai 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 aluhi minta pengurusnya Abi Abi minta nomor pengurusnya kita minta maaf hai 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 tiga kertas mas grup nah masuk jauh ya setiap-tiap jajuh tangan sama tangan tangan mas sana sama Terima kasih. Terima kasih. Untuk atribut yang telah kita pasang, bukan maksud kami untuk hal yang buruk, karena kita ingin konser di sini aman, kami mohon maaf atas kepedaktauan kami, atas pemasangan logo kami. Mohon dimaafkan, mohon kerjasamanya, kita bisa ambil bersama. Terima kasih. Dan ini logo sudah kita revisi, untuk selanjutnya kami persediaan, mohon untuk memeriahkan acara kita pada malam hari nanti. Matenur mohon maaf sebelumnya, mohon maaf sesuatu dari kami. Mohonan maaf kami, semoga diterima teman-teman KAI semuanya. Terima kasih. Jangan lupa nanti malam saksikan konten agar di Kampung Kuzilan bersama teman-teman. Jadi di sini ini, klarifikasi dari pemilik orkestnya ya, pemilik atau penyelenggara acara lah, saya kurang paham. Ini tidak tahu kalau yang dipakai untuk lambang dilarang ini adalah lambang dari seragam Ikatan Keluarga Selat Putra Indonesia Kerasatilur. Cuma, di sini yang saya ingin garis bawahi, ini acara di Gor Pangeran Timur. Gor Pangeran Timur itu letaknya di kota Taruban, kota saya, yaitu kota yang notabene adalah basis PSAWTM dan basis IKSTI. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau dulu-dulu main di kota Taruban, ini banyak sekali tubuh setiap Iwinongolur. Dan kenapa saya juga bilang basis dari KSTI? Karena pusat atau pandepokan IKSTI ini letaknya di kota Taruban. Jadi saya rasa kurang pas apabila alasannya tidak tahu. IKS ini kan adalah perguruan yang besar juga di Indonesia. Apalagi pusatnya pun juga di Taruban. Acara itu diselenggarakan di kota Taruban. Kok dia alasannya tidak tahu kalau itu adalah lambang seragam IKSTI? Jadi yang buat dari saya adalah untuk para penyelenggara acara, terutama di Jawa Timur lah, yang mayoritas adalah warga yang fanatik akan organisasi atau perguruan pencaksilat. Ini untuk menghindari hal-hal seperti ini, kita perlu diadakannya meeting dulu. Kita cek dulu, cross-check dulu lah, ini sudah benar apa enggak. Jangan sekedar terima beres. Ya maaf ya, kru atau orang-orang yang memasang properti dalam sebuah acara, itu kan bisa saja orang yang benar-benar buta akan pencaksilat. Tidak tahu sama sekali akan dunia pencaksilat. Nah ini kalau untuk penyelenggara terima beres saja, enggak ngecek. Kalau terjadi seperti ini, ya itu juga salah Anda. Karena yang jelas, acara apapun yang ada di Kota Madiun, itu pasti akan diadiri oleh para pesilat, mayoritas para pesilat. Apalagi dengan menggunakan logo larangan menggunakan atribut, yang sedangkan mayoritas di Kota Madiun itu adalah para pesilat. Tidak mungkin bisa dilarang lor, karena seragam silat itu atau kaos. Jangan tanpa seragam, kaos itu adalah kebanggaan kita. Kalau dulur-dulur misalnya mau jadi preman di Kota Madiun, terus misalnya jadat orang, suruh lepas kaos pencaksilat milik dia, itu kita berani mati daripada kita harus lepas kaos lor, karena ini adalah harga diri kita. Membahas seragam atau kaos kebanggaan yang disitu terdapat lambang dari organisasi atau perguruan kita lor. Jadi saya dapat kiriman dari dulur lamongan nih, ini ada temurose.clothingstore. Saya hanya mau unboxing juga dulur. Monggo dulur-dulur kita lihat apa kiriman dari dulur-dulur kita. Oh iya, sebelumnya dulur-dulur silahkan follow instagramnya, di temurose.clothingstore. Jadi disitu nanti dulur-dulur, terutama dulur keluarga persaudaraan stati-terate, bisa pilih desain-desain keren kekinian dari persaudaraan stati-terate lor, terutama dulur-dulur yang suka kaos. Unboxing dulu ya. Temurose. Oh iya, temurose dulu ya. Unboxing. Wah, ini lor. Oh iya ini pakai plastik lor. Tapi plastiknya terjamin keamanannya. Nah, untuk beli sama, Ini adalah klak ban, klak ban bening, ban putih yang kuat semuanya Ini lumayan tebel nih berapa kaos nih, kaos atau jaket nih ya? Bila yang lakon nore Oh, 3 kaos lor, 3 kaos, lumayan ya kan? Ini adalah endorse terbanyak yang Bima Enek terima lor Ada 3 kaos dikirim buat Bima Enek Banyak para dulur-dulur yang punya clothing mempercayakan endorse kepada Bima Enek Saya ucapkan sebenarnya terima kasih kepada usaha-usaha dulur-dulur yang mempercayakan endorse-nya kepada Bima Enek Semoga usahanya semakin berkembang, rezekinya lancar dan pokoknya semakin besar lah ke depannya Ikut mengembangkan persaudaraan sati terhati melalui media seperti ini lor Untuk sabonnya ini saya kurang paham lor ya, karena saya bukan orang clothingnya, nanti saya tanyain ke adik saya yang bukan anak distro saya ini Tapi untuk sabonnya full Oh, belakangnya ada lambangnya Kinga Beisrodevilio Saya sangat mengidulakan beliau ya lor ya Terutama buat dulur-dulur rumpun setiati pasti sangat mengagungkan Kinga Beisrodevilio ini Wah, keren pokoknya lor Ini kaos yang saya pakai buat nge-flop juga di depan ini Oke, itu yang pertama Yang kedua adalah Ini adanya juga Ini plastiknya sudah ada lambangnya terhati, pokoknya joss ini Sangat kreatif Bonus sticker, dikasih bonus belah sticker Terima kasih Nah, ini nih Kalau Bimanef itu cenderung suka warna hitam, pokoknya warnanya gila Biru donker, terus merah tua, hitam apalagi Ini semut irang Wow, semut irang Persaudaraan Stadi Trate Sablonnya menghilap lor ya Jadi kalau kena cahaya dia mantul Bagus ini Kalau menurut Bimanef ya, kawas penjati kalau gak ada lambangnya hati bersinar tuh kayak kurang afdon Makanya gimana nih, paling suka ini Bagus nih lor Slop juga nih Belakangnya semut irang persaudaraan Stadi Trate Depannya ada lambang semut yang menyangga hati bersinar ya Mungkin filosofinya dari desainernya ini adalah Kita arus bawah itu harus tetap menyunjung tinggi dari mana kita berasal Panggi persaudaraan Stadi Trate harus tetap kita kibarkan lor Yang terakhir lor Yang ketiga Stipnya sama semua ya Ada tulisannya Thanks for order Ini juga Bagus nih lor Yang terakhir ini keren lor Sama dengan One abad Persaudaraan Stadi Trate Jadi Di depannya Menjelang satu abad Trate Emas 2022 Menuju Trate Emas PSRT Jaya Yang pembuktian buat kita semua bahwasanya Kita ini tidak pernah terpecah Kalau misalnya terpecah Atau maksudkan buyar ya Tapi kok masih ada lah penghati bersinar Nah ini Yang pembuktian buat kita 2022 Adalah Trate Emas Wiswayai kembali Mekar Terima kasih dulurku dari Temurose Plotting Store Jadi ini nanti akan saya buat Vlog Atau bikin konten nantinya Terima kasih dulur-dulurku Sudah menonton video dari Biman Jangan lupa like share kemana Subscribe channel youtube Biman Untuk menikuti video terbaru dari Biman Dan pastinya untuk mempersatukan para peslat Di seluruh pusat Terima kasih dulur-dulurku Sudah menambang Salam persaudaraan Selamat menikmati Samar